Bazar Rakyat Sinarmas Group yang dibuka secara langsung oleh PLT Gubernur Riau Jumat 3 Juli 2015 langsung diserbu masyarakat yang ingin mendapatkan minyak goreng murah dengan harga 40% lebih murah dari harga pasaran sehingga masyarakat di lingkungan kantor gubernur dan sekitarnya antri dan berjelisakan untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. Dalam bazar, jajaran serta pimpinan Sinarmas juga berkesempatan melayani penjualan kepada masyarakat secara langsung. Stanley, salah satu pimpinan, juga sangat antusias melayani masyarakat yang ikut mengantri dibantu tim dan manajemen Sinarmas region Riau yang juga ikut melayani masyarakat tersebut. Acara bazar seperti sengaja digelar jajaran Sinarmas dalam bulan Ramadan karena tidak lama lagi akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri jadi momen ini sangat tepat karena masyarakat sangat membutuhkan sebagian sembako dengan harga yang murah. Bazar ini merupakan tahun kedua yang dilaksanakan Sinarmas Group di Provinsi Riau. dan akan terus dilaksanakan di tahun mendatang dan di tempat yang berbeda. Bazar ini juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi dinamika harga kebutuhan pokok sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih. Jadi ada 15.000 liter yang akan diiskusikan pada hari ini. Hari ini mulai dari sekarang, kemudian nanti istirahat sholat, lanjutkan setelah sholat. Jadi 13.30 dia akan dilanjutkan sampai kurang lebih jam. Semua kupon sudah tersebar. Jadi mungkin ada tambahan, penambahan tadi sampaikan. Mungkin ada kupon berarti bisa. Ya itu tadi mungkin penambahan lah ya, tadi sampaikan tadi. Berwaktu Managing Direktur Sinarmas sampaikan tadi Pak Sumis. Tim Ceria TV Pekan Baru Tim Ceria TV Pekan Baru